Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kembali lagi di praktikum dasar pemrograman web kelas B Di sini kita akan membahas materi yang ada di tugas mingguan 3 yaitu CSS yang sebabnya bernama selektor Nah, sebelumnya apa sih selektor itu? Nah, selektor itu penyeleksi Nah, perhatikan gambar di bagian kanan ini Misalkan ada beberapa orang yang berwarna ada biru dan hitam kan Nah, di sini kalau misalkan kita menyeleksi yang hanya berwarna biru saja itu bagaimana? Nah, kita tinggal mengambil ini alat yang di atas kemudian menyeleksi yang hanya warna biru saja Nah, tugasnya CSS selektor nanti itu kurang lebih sama seperti gambar di sini Seperti kalau misalkan kita ingin mengambil yang baju berwarna biru otomatis alatnya diselekkan atau dibidik ke yang berwarna biru Begitupun CSS selektornya Nah, CSS selektor ini fungsinya juga sama seperti itu seperti analogi yang gambar ini tadi Nah, dia itu memilih suatu elemen yang ingin kita beri gaya atau style Nah, kalau misalkan kita langsung ke implementasi Jadi di sini kita memiliki tabel yang di mana tabelnya itu memiliki nomor, nama name dan diisi 3 data Nah, coba kita run terlebih dahulu Oke, bentar Nah, seperti ini tabelnya Nah, kalau misalkan kita kepingin mengasih style di sini misalkan kita kepingin semuanya fontnya itu berubah Oke, kita sebelum masuk ke selektor Macem-macem selektor Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam selektor yang ada di CSS Nah, yang pertama itu kita bisa menggunakan selektor dari HTML-nya Contohnya, kalau misalkan kita ingin mengubah semua tulisan di sini Nah, analoginya kalau di sini semuanya itu berada di mana? Di dalam body Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan HTML Sorry, tag HTML body ini Sebagai selektor Nah, kemudian kita kasih font family-nya Misalkan kita kasih fair dana Kemudian kita refresh di browser Nah, semuanya akan berubah menjadi fair dana Kemudian kalau misalkan kita ingin tabelnya itu lebih lebar ke kanan Dan lebih rada ke bawah atau height-nya di atur dan width-nya Itu kita juga bisa langsung menggunakan selektor yang ada di HTML Yang ada di tag HTML Nah, misalkan kita kasih tabel width-nya itu 500px Kemudian untuk height-nya 200px Kemudian kita refresh Nah, berubah kan dia lebih lebar dan lebih tinggi dan lebih jelas Nah, kemudian kalau misalkan kita menggunakan tag HTML bisa nggak? Jelas bisa Kalau misalkan di sini saya kasih H1 gitu ya Contohnya ini header 1 Kemudian H2 Ini header 2 Kemudian ada P yang isinya lorem Nah, kalau misalkan lorem ini kita buat bold Itu juga termasuk selektor yang ada di HTML Misalkan di sini kita kasih bold Nah, P-nya kita pindah di antara tag B Yang untuk menebalkan tulisan Nah, di sini misalkan kita refresh di browser Nah, ini kan awalnya tadi kalau misalkan kita hanya P Dia tidak akan bold seperti ini Nah, B ini juga bisa disebut selektor dari HTML Nah, kemudian kalau misalkan selektor Kalau misalkan kita langsung mengasih selektor di H1, H2, dan B ini apakah bisa? Ya, jelas bisa Kalau misalkan ini nggak di bold Jadi biar lebih kelihatan mana yang header, mana yang nggak Nah, di sini kita langsung menggunakan group selektor Ada H1, kemudian H2, dan P Misalkan kita kasih text align-nya itu center Kemudian color-nya kita ubah juga Misalkan brown gitu ya Ini belum kita save Kita lihat perbedaannya Sebelumnya kan seperti ini Dan nanti dia akan pindah ke tengah Dan warnanya warna brown Oke, kita save CSS-nya Lalu kita refresh Nah, hasilnya seperti ini Oke, nah kemudian Ini tadi pakai tag HTML-nya langsung juga bisa Group selektor dari HTML-nya juga bisa Kemudian ada selektor yang namanya class sama ID Di sini kita akan membahas class terlebih dahulu Oke, misalkan di sini kita akan menambahkan color yang sama Pada bagian tabel headernya Ada nomor nama name ini Misalkan kita akan merubah warna kuning gitu ya Nah, di sini sebelum kalian rubah warna Pastikan kalian itu sudah menyeleksi Atau menuliskan di sini itu Sintag class Yang di mana class ini bisa digunakan berulang-ulang Di beberapa elemen Beda dengan ID Oke, nanti kita lihat perbedaannya ya Di sini kita akan menyeleksi yang Class terlebih dahulu Tabel Dr Kemudian kemudian kelasnya header Nah, misalkan kita tadi pengen color-nya itu kuning ya Oke, kita enter Coba kita save Lalu kita refresh Nah, dia akan berwarna menjadi kuning Kemudian kita kasih text align juga Center gitu ya Nah, kemudian Nah, kemudian di refresh Sudah di center ternyata Nah, kemudian Untuk yang Ini Yang perbedaan ID Nah, di sini Kalau misalkan kita kepengen Yang Bagian Baris ini Baris yang data pertama Kemudian data kedua Kemudian data yang ketiga Ini beda-beda semua Kita kasih ID Di sini Misalkan Di sini ada ID 1 Kemudian saya kasih Di sini ID 2 Kemudian Kemudian terakhir ini ID 3 Oke Lalu Kita akses di sini Misalkan Tabel yang 1 Terlebih dahulu ya Kita coba Sorry Tabel 1 Misalkan background color-nya Acak aja ya Misalkan Aqua Aqua Coba kita Refresh Nah, hasilnya Akan menjadi Aqua Nah, perbedaannya ID Sama Class Di sini sudah terlihat Kalau misalkan Class Yang namanya sama Bisa digunakan berkali-kali Dalam beberapa elemen Nah, contohnya Di sini Class header Dia namanya header semua Di elemen TH Nah, ini ada 3 elemen Yang memakai Class header Nah, beda dengan ID Kalau misalkan ID Diulang beberapa kali Dia tidak bisa Karena ID Bersifat unik Nah, ini perbedaan ID dengan Class Class Tidak bersifat unik Dapat Dapat digunakan Atau diterapkan Di banyak elemen Nah, tadi kan Di elemen TH Ada 3 elemen TH di situ Nah, kemudian untuk ID Dia ditargetkan Untuk salah satu elemen saja Nah, ini tadi kita Membuat Selector yang ID Untuk data yang pertama Kemudian untuk Dilanjut data yang kedua Misalkan kita kasih background color-nya Terserah ya Di sini brown Kemudian yang table Ketiga Tray Itu background color-nya itu Misalkan blue gitu ya Oke, kita save Lalu refresh di browser Nah, semuanya akan Berubah Karena dia diselector Dengan ID Kalau misalkan Kalian kepengen Ini warnanya sama Yang Table row Yang baris pertama Semuanya Ini sama Ini juga sama Sama Maksudnya sama semua Itu bisa menggunakan Class Karena dia bisa digunakan Berulang-ulang Di elemen yang berbeda Oke Mungkin Itu penjelasan Dari Saya Apabila ada Kekurangan Mohon dimaafkan Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih